Selamat datang di kelas saya, padahal pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang alat pelindung diri atau APD pada bencana alam. Ya jadi kalau APD saya rasa saudara semua sudah pernah mendengar ya istilahnya. Yang pada kali ini akan kita pelajari adalah mengenai APD pada bencana alam. Oke yang pertama ini adalah acuan yang akan kita gunakan dalam materi pada kesempatan kali ini yaitu Permenakar Prans atau Peraturan Menteri Tenaga Kerja ya nomor 8 garis miring men garis miring 7 garis miring 2020-2010 tentang alat pelindung diri. Nah jadi file ini nanti dapat saudara download sendiri ya dari Google dan bisa dijadikan referensi untuk tambahan informasi terkait dengan alat pelindung diri. Nah yang pertama kita kembali mengingat-ingat materi kita yang dulu-dulu mungkin ya mengenai definisi dari alat pelindung diri. Jadi alat pelindung diri adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai dengan bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan pekerja itu sendiri dan orang-orang di sekelilingnya. Nah ya jadi secara umum definisi APD adalah itu. Kemudian APD juga ini menurut dan makir ya APD adalah alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang dalam pekerjaan yang fungsinya mengisolasi tubuh tenaga kerja dari bahaya di tempat kerja. Jadi intinya adalah bagaimana agar si pekerja ini termindungi dari risiko bahaya apapun selama dia bekerja. Jadi dia digunakan sebagai salah satu kewajibannya sebagai tenaga kerja ya. Jadi harus memakai APD dalam bekerja. Tujuannya adalah untuk menghindari risiko bahaya dan juga harus saja untuk mengurangi kerugian yang muncul akibat adanya pecelakaan atau peristiwa-peristiwa yang akan terjadi jika tidak digunakan APD. Kemudian secara umum APD itu seperti yang kita tahu adalah digunakan di tempat kerja yang memiliki risiko bahaya dan menyebabkan kecelakaan kerja. Nah dalam hal ini lokasi terjadinya bencana alam juga merupakan suatu tempat yang memiliki risiko kerja juga. Jadi walaupun kita mungkin tidak bekerja di sana 100% atau bekerja seperti biasa di tempat bencana terjadi ya. Namun kan kita melakukan beberapa pekerjaan atau kegiatan di sana saat adanya upaya penyelamatan atau upaya pemanusiaan atau upaya-upaya lainnya yang kita lakukan saat terjadinya bencana alam. Nah maka karena dia juga punya risiko di sana maka juga perlu ada APD ya. Jadi semua yang bertugas di sana juga perlu menggunakan APD selama melangsungkan tugasnya di sana. Apakah untuk tugas kemanusiaan, tugas bantuan, tugas menyingkirkan material dan lain-lain. Pokoknya dia juga harus menggunakan APD. Nah ini secara definisi ya jadi alat perlindung diri pada bencana alam adalah separangkat alat perlindung diri yang digunakan oleh orang yang berada di lokasi bencana alam. Jadi dia sama dengan APD biasa hanya saja digunakan oleh orang yang berada di lokasi bencana alam khususnya orang-orang yang bertugas untuk menyelamatkan. Yang kalau korban tidak wajib, yang sangat berpengaruh terhadap hajar hidupnya ya seperti misalnya alat perlindung pernakasan. Kemudian APD juga merupakan seorang perangkat alat yang dapat menahan pemakainya dari peparan risiko gangguan kesehatan atau risiko kecelakaan yang ada di lokasi bencana alam. Ya jadi sebagaimana yang kita ketahui bahwa di lokasi bencana alam adalah situasinya itu tidak aman ya. Tentunya masih banyak sekali resiko yang mengancam siapa saja yang sedang bertugas dalam penyelamatkan di sana. Nah jadi tujuan dari penggunaan APD pada bencana alam ya pada petugas-petugas yang turun nantinya dalam lokasi-lokasi bencana alam. Yang pertama adalah melindungi tubuh atau melindungi sebagian tubuhnya terhadap kemungkinannya, kemungkinan adanya potensi bahaya dan kecelakaan di lokasi bencana alam. Ya ini misalnya kayak dari kemungkinan adanya runtuhan bangunan ya jadi dia pakai APD. Dari kemungkinan adanya banjir susulan ya maka dia pakai APD. Dari kemungkinan adanya debu-debu yang dapat membahayakan penapasan ya maka dia pakai APD. Karena di lokasi bencana alam memang kondisi dan situasinya itu tidak dapat kita prediksi ya. Kita pikir secara kasat mata tampaknya aman-aman saja namun ternyata tidak. Jadi ada banyak resiko yang mengancam di lokasi tersebut. Kemudian tujuan penggunaan APD pada petugas yang turun dalam bencana alam. Yang kedua adalah untuk melindungi pada saat menjalankan petugas kemanusiaan dalam kondisi pasca bencana alam. Misalnya seperti saat dia mendorong reruntuhan bangunan ya maka dia harus menggunakan APD agar dia terlindungi sehingga dia terjauhkan dari risiko adanya cedera atau kecelakaan. Kemudian misalnya ketika dia memindahkan sisa material yang terbawa oleh banjir bandang. Nah itu juga dia harus menggunakan APD agar dia terlindung dari berbagai ancaman seperti adanya kemungkinan bakteri penyakit ya yang tersebar di lokasi bencana atau misalnya dari kemungkinan adanya virus-virus penyakit gitu ya. Atau dari benda-benda yang tajam misalnya yang berada di lokasi bencana alam tersebut dan lain-lain. Kemudian yang ketiga tujuan dari penggunaan APD dalam bencana alam ya yaitu mengurangi penambahan korban karena risiko yang membayakan di lokasi bencana alam. Jadi mungkin untuk korban sudah cukup korban yang ada aja gitu ya. Tidak perlu ditambah lagi korbannya dengan petugas yang tidak menggunakan APD di sana. Nah jadi petugas itu harus menggunakan APD supaya tidak mempersulit keadaan yang sudah sulit ya. Supaya tidak menambah jumlah korban. Karena jumlah korban sudah banyak jadi untuk apa dia datang ke sana malah juga menjadi korban. Jadi aturannya di sana dia untuk menyelamatkan malah ya harusnya namun ternyata karena tidak pakai APD jadinya dia malah merugikan dan menimbulkan korban baru. Jadi itu tidak boleh ya. Jadi dia harus pakai APD. Dan ini adalah beberapa contoh bahaya yang ada di lokasi bencana alam ya dapat Anda lihat semuanya. Seperti pada gambar yang tertera misalnya seperti adanya kejadian ini apa ini ya banjir kali ya banjir bandang ya atau tsunami. Nah juga ada kejadian gempa ya jadi bisa dilihat ada banyak sekali reruntuhan bangunan dan ada banyak sekali puing-puing ya. Yang tentu saja bercampur baur di sana apakah dia aman atau tidak, apakah dia tumpul atau tajam, apakah dia dapat terserai berai, apakah dia dapat dimpa, apakah dia dapat melukai. Jadi berserakan gitu ya sisa-sisa bangunan itu. Benikin juga dengan ketika bencana alamnya adalah banjir ya dimana di sana kita akan berhadapan dengan sisa material lumpur, kemudian ada korban yang menggelam, kemudian banyak virus penyakit yang menyebar dan lain-lain. Atau misalnya pada kejadian bencana alam gunung meletus ya dimana masih banyak sekali debu di sana, sementara debu dan gas beracun ya sementara ada banyak korban yang harus diselamatkan ya tentunya perlu digunakan APD. Begitu juga dengan saat terjadinya kebakaran dimana ada gas-gas yang muncul sebagai hasil dari pembakaran itu akan berbahaya bagi manusia. Karena itu para petugas yang turun pada lokasi tersebut harus menggunakan APD. Selain untuk menjaga pernafasannya juga misalnya kayak perlindungan agar badannya tidak terbakar atau agar kepalanya tidak tertimpa, material yang berjatuhan karena kebakaran dan lain-lain. Jadi ada banyak sekali resiko bahaya dan resiko kecelakaan yang ada di lokasi bencana alam. Untuk itu perlulah digunakan alat pelindung diri. Kemudian apa saja kira-kira APD atau alat pelindung diri yang wajib digunakan pada lokasi bencana alam. Nah yang pertama adalah pelindung kepala atau dalam hal ini adalah helm ya. Merupakan perlindungan kepala dari benda yang jatuh atau benda yang terlalu angin. Pokoknya kita berusaha agar kepala kita ini tidak tertimpa atau kena impuk gitu ya dari atas atau dari samping oleh berbagai material yang dapat melukai dan mencederai kepala. Kemudian yang kedua adalah pelindung mata ya. Dalam hal ini adalah kacamata, itu perlindungan mata dari debu di udara dan partikel yang terbang. Jadi bukan kacamata kayak kacamata minus ya, kacamata plus atau kacamata kabun jauh ya. Jadi itu adalah kacamata khusus yang digunakan untuk melindungi mata di lokasi bencana. Kemudian yang ketiga adalah pelindung nafas atau masker. Ini mungkin adalah alat pelindung diri yang paling umum kita lihat pada saat ini karena adanya pandemi ya di mana semua orang diwajibkan memakai APD ini. yaitu perlindungan hidung dan juga saluran pernafasan dari udara yang tercengar atau dari udara yang sudah terkontaminasi gitu ya maupun dari debu misalnya atau dari asap atau dari gas beracun dan sebagainya. Kemudian adalah pelindung tangan atau sarung tangan yaitu perlindungan tangan dalam penggunaan benda tajam atau bergerigi dan iritasi dari zat-zat kimia yang berbahaya. Jadi tangan harus dilindungi saat kita menyentuh apapun selama kita berada pada lokasi bencana alam. Jadi tidak boleh sembarangan gitu ya. Misalnya ketika kita menyentuh benda-benda yang baru saja tersapu oleh banjir misalnya. Kita kan tidak tahu apakah dia stereo atau tidak. Siapa tahu di sana ternyata sudah banyak bakteri dan mikroorganisme lainnya yang patogen ya yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia jika terkontak dengan kulit. Maka kita harus menggunakan APD perlindung tangan atau sarung tangan agar kita tidak terkontak dengan mikrobakteri tersebut atau mikroorganisme tersebut. Kemudian pelindung kaki atau sepatu safety yaitu perlindungan kaki dari tusukan benda tajam, lahan tidak rata, licin, berbatu, atau berlumpur. Jadi kita juga tidak menginjakkan kaki sembarangan ya di lokasi bencana alam. Ada banyak hal yang harus diperhatikan, ada banyak situasi juga yang mungkin akan dapat dialami selama berada di lokasi bencana alam dan untuk itu untuk menjaga amannya, untuk menjaga keselamatan kaki kita juga dari benda-benda tajam maupun landasan yang licin atau yang tidak rata atau yang berbahaya pokoknya ya. Jadi digunakanlah sepatu pelindung atau sepatu safety. Nah itu adalah 5 perlengkapan APD dasar yang mesti ada pada petugas yang bertugas di lokasi bencana alam. Jadi tidak boleh ada yang kurangnya, harus 5 ini minimal yang harus ada. Karena ini adalah 5 hal dasar yang mungkin akan ada di lokasi bencana, sehingga 5 faktor risiko yang dasar yang mungkin ada, sehingga itu juga adalah 5 jenis APD standar yang mesti ada di gunakan di lokasi bencana seperti itu. Nah ini dia adalah barang-barangnya ya. Jadi untuk kepala misalnya kita menggunakan helm, helm pelindung ya. Helmnya nanti ada macam-macam ya sebenarnya jenisnya. Lalu ada perlindungan mata, ini ada kacamata Google. Jadi kacamatanya juga nggak sembarangan ya. Jadi kacamata ini, yang kecil itu adalah kacamata minus plus. Jadi itu bukan pelindung dari paparan risiko ya. Itu adalah alat bantu untuk melihat sebenarnya. Sedangkan kalau kacamata pelindung itu adalah gunanya untuk mengindungi mata dari paparan risiko. Risiko bahaya. Kemudian adalah pelindung pernafasan ya. Di sini adalah masker, lalu ada pelindung badan juga ya. Ini adalah baju safety. Lalu ada pelindung tangan, yaitu sarung tangan, dan juga pelindung kaki, yaitu sepatu safety. Nah yang pertama kita bahas dulu mengenai perlindungan kepala. Ya jadi perlindungan kepala ini digunakan dengan tujuan untuk melindungi kepala dari benda atau objek yang jatuh atau objek yang terbawa angin ya. Contoh kegiatan yang berpotensi misalnya pengerjaan power atau antena. Atau misalnya pada saat lokasi bencana ya, ketika si petugas ini memanjat atau berhadapan dengan bangunan-bangunan yang tinggi misalnya. Kemudian pelindungan kepala juga untuk atap yang rendah atau benda yang menonjol. Ini misalnya ketika si pekerja ini masuk ke dalam reruntuhan bangunan ya. Di mana atapnya mungkin sudah lebih rendah karena dia runtuh. Atau misalnya karena ada benda yang menonjol karena puing-puingnya berserahkan. Dindingnya tidak sempurna ya, tiang-tiangnya berserahkan. Kemudian yang ketiga yang ruangan sempit atau berjalan di gunung ya. Misalnya ketika petugas memasuki area hutan atau area yang banyak kayunya ya. Atau area yang gua-gua gitu ya. Maka dia juga harus menggunakan pelindung kepala supaya kepalanya terlindungi dari resiko bahaya. Kemudian perkabelan atau komponen listrik terbuka. Misalnya ketika ada upaya penyelamatan pada area yang banyak kabelnya ya. Misalnya mungkin sisa gempa dan tsunami lalu disitu banyak kabel-kabel yang terpasang ya. Maka juga itu perlu agar kepalanya aman dari berbagai resiko akibat listrik. Nah kriteria APD untuk kepala adalah yang pertama tentunya tahan terhadap lembusnya objek. Menyerap goncangan atau benturan. Jadi di dalamnya diupayakan arus bahannya lembut sehingga ketika ada benturan dari luar. Kepalanya tidak merasakan sakit ya atau tidak menyembuhkan lecer atau goresan atau luka ya. Kemudian yang ketiga tahan air dan terbakar lambat. Jadi jangan gunakan bahan yang dapat mengurap air. Jadi topi itu tidak dapat digunakan ya. Kemudian kupluk tidak dapat digunakan ya. Jadi memang harus helm pelindung. Dan pastikan juga dia terbakar lambat. Jadi jangan gunakan bahan yang sangat cepat terbakar seperti kain ya. Karena mungkin yang agak lebih sulit terbakar ya. Mungkin plastik jenis tertentu atau misalnya logam gitu ya kalau ada. Enggak berarti yang standar lah. Yang plastik jenis tertentu gitu ya. Yang tidak terlalu cepat terbakar. Nah selanjutnya kriteria APD kepala ini adalah dengan industri. Dengan instruksi penjelasan pengaturan yang jelas. Penggantian penyangga dan pipa kepala. Jadi dia kan ada banyak komponen di dalam helm ini gitu ya. Ada penyangganya, ada pipa kepalanya, ada bagian empuknya ya. Jadi dia harus diganti sewaktu-waktu. Apalagi kalau dia sudah rusak atau sudah tidak dapat digunakan dengan normal. Kemudian memenuhi ketentuan-ketentuan ketenaga kerjaan. Plus A atau B ya. Selanjutnya inilah perlindungan mata. Seperti yang saya bilang tadi digunakan untuk melindungi mata dari debu di udara dan partikel yang terbang. Karena itu dapat menyebabkan iritasi pada mata. Jadi misalnya kegiatan yang berpotensi, misalnya penilaian kerusakan ya. Ketika petugasnya itu menilai kerusakan yang ada di tempat lokasinya terjadi ke bencana. Kemudian peramalan cuaca ini mungkin untuk yang bukan turun di lapangan. Kemudian yang kedua adalah iritasi kimia berbahaya. Seperti zakimia dari aki, dari baterai, kemudian dari bus yang disolder, kemudian dari alat yang di reparasi. Nah ini mungkin tidak banyak yang terjadi ya di lokasi bencana. Mungkin ya reparasi alat ya yang mungkin terjadi di lokasi bencana alam. Kemudian paparan cahaya kuat atau laser. Nah ini juga melindungi mata dari hal tersebut gitu ya. Misalnya di sana ada aktivitas pembangunan ya. Seperti bangunan yang telah runtuh lalu dibangun lagi. Maka akan banyak sekali proses kayak pengelasan, pemotongan ya. Dan penggunaan laser. Maka kacamata di sana berfungsi untuk melindungi mata agar tidak terkena resiko dari laser itu. Kemudian paparan darah atau cairan tubuh. Karena seperti yang kita ketahui, penyakit dapat mengeluar dari darah atau cairan tubuh. Jadi mata sebagai organ yang terbuka ya langsung berhubungan dengan bagian dalam tubuh. Maka dia harus dilindungi gitu ya. Dan ini banyak fungsinya ketika dalam proses pertolongan pertama ya atau tindakan. Oke, kriteri APD mata. Yang pertama melindungi dari bahaya yang spesifik yang ditemukan. Kemudian harus nyaman digunakan karena dia dipakai waktu yang lama biasanya ya. Kemudian tidak boleh menghambat penglihatan atau pergerakan. Jadi juga jangan kacamata yang lebay ya. Yang hitam sekali misalnya atau yang bahannya terlalu tebal. Sehingga malah dia itu menghambat penglihatan atau menghambat pergerakan. Kemudian tidak mudah pecah dan tidak mudah. Dan juga alat itu harus mudah dibersihkan dan disinfeksi. Jadi menggunakan bahan yang tidak ketika dia agak jatuh sedikit langsung pecah. Kayak kacamata biasa, jangan ya. Jadi dia harus digunakan bahan yang khusus yang tidak mudah pecah. Dan dia juga harus mudah dibersihkan ya. Karena dia sering digunakan dan dia akan dipakai berulang-ulang. Beda dengan sarung tangan ya. Yang mungkin bisa dipakai sekali saja lalu dibuang. Atau masker gitu ya. Jadi kacamata akan dipakai berulang-ulang. Kemudian tidak boleh mempengaruhi APD lain yang digunakan. Jadi jangan kacamatanya ini yang sampai membuat kita tidak bisa menggunakan helm misalnya. Jangan sampai dia kacamatanya yang terlalu besar sampai membuat kita tidak bisa menggunakan masker dan lain-lain. Nah selanjutnya adalah perlindungan tubuh dan nafas. Jadi perlindungan tubuh dan nafas ini khususnya misalnya dari percikan debu atau kimia iritatif ya untuk yang nafas. Misalnya seperti kegiatan pembersihan peruntungan bangunan ya. Kemudian pemeliharaan dan pengisian aki atau baterai. Kemudian untuk yang perlindungan tubuh ya. Menggunakan benda tajam atau bergerigi. Misalnya ketika petugas ini keluar masuk dari bangunan yang rusak ya. Atau bangunan yang melupu. Atau misalnya kegiatan-kegiatan yang besar ya. Seperti melakukan penjelamatan. Maka itu jadi harus menggunakan perlindungan tubuh supaya tubuhnya tidak terluka baca berat. Nah kriteria APD-nya lah yang pertama harus menentukan pemilihan yang tepat. Jadi jangan sembarangan gitu ya. Jadi APD yang dipilih itu sudah ada ketentuan dan sudah ada pertimbangan kenapa dia jadinya dipilih. Kenapa bukan APD lain gitu ya. Kemudian yang kedua dia harus nyaman digunakan. Karena kalau dia tidak nyaman maka pekerja akan cenderung melepas-lepaskan APD tersebut. Kemudian yang ketiga mencegah atau mencegah atas panas, dingin, angin, hujan, dan persikan kimia. Jadi baik perlindungan nafas dan juga perlindungan tubuh ini akan mencegah si pekerja ini terpapar dari panas, dingin, angin, hujan, persikan kimia, dan lain-lain. Kemudian dia harus tahan sayatan, tusukan, dan abrasi. Khususnya ini untuk badan ya. Jadi jangan sampai menggunakan baju yang terlalu tipis. Jadi bajunya kalau bisa memang tebal. Sehingga ketika melewati bangunan yang misalnya tidak rata dan ketika tergores ya badan kita tidak apa-apa gitu ya. Kemudian dia harus mudah dibersihkan karena dia akan dipakai berulangnya untuk baju ya. Sedangkan untuk masker mungkin ya dapat digunakan sekali saja lalu dibuang. Soalnya adalah perlindungan tangan. Nah jadi kegiatan-kegiatan yang dilakukan di dalam lokasi bencana misalnya yang memerlukan perlindungan tangan seperti saat adanya kegiatan pemotongan ya. Kemudian kegiatan yang menggunakan benda-benda tajam atau benda-benda bergerigi seperti saat penilaian kerusakan, penilaian logistik, penilaian material, dan lain-lain. Kemudian iritasi kimia berbahaya. Jadi jangan sampai tangan kita terkena paparan dari zat kimia yang berbahaya karena itu dapat menimbulkan gangguan kesehatan. Seperti misalnya pengisian aki atau baterai dari cairannya ya. Kemudian penyelodaran. Kemudian paparan darah dan atau cairan tubuh. Jadi juga seperti yang tadi saya bilang bahwa darah dan cairan tubuh dapat mengeluarkan berbagai penyakit. Maka kita tidak boleh melakukan kontak fisik dengan cairan tubuh atau darah tersebut. Maka digunakanlah sarung tangan agar tangan kita terlindung, tetap tering, dan tetap terhindar dari resiko-resiko paparan darah dan cairan tubuh tersebut. Nah ini misalnya kayak waktu adanya kegiatan pertolongan pertama ya pada korban yang baru disembuhkan. Kemudian medik darurat atau tindakan ya. Selanjutnya adalah kegiatan melindungi tangan dari paparan panas atau lecet. Ini digunakan saat misalnya adanya kegiatan penyelodaran, memasak, pali-temali, labur mandual, dan lain-lain. Jadi digunakanlah sarung tangan untuk melindungi tangan sehingga terhindar dari paparan panas dan juga lecet. Kemudian perkabelan atau komponen listrik yang terbuka. Jadi supaya kita tidak kena setrum, maka digunakanlah sarung tangan. Jadi bahannya juga memang ditamakan adalah bahan yang, apa tuh istilahnya, pokoknya bukan konduktor. Jadi bukan yang tidak dapat, harus benda yang bahannya tidak dapat menghantarkan listriknya. Jadi seperti karet, kemudian kain. Jadi jangan menggunakan sarung tangan yang dapat mengalirkan listrik ke dalam tubuh, karena itu dapat berbahaya. Nah kriteria APD untuk sarung tangan ini adalah, yang pertama sudah harus menentukan dulu ini bahayanya dan resikulnya apa di tempat kerja tersebut sehingga bisa menggunakan sarung tangan yang tebal. Karena dari gambar juga bisa dilihat ya sarung tangannya ada macam-macam, ada yang dari karet, ada yang dari kain, ada yang tebal, ada yang menengah, ada yang tipis, ada yang ada pelindung sendinya, ada yang ada periporinya gede untuk bernafas dan lain-lain gitu tangannya ya. Ini harus ditentukan dulu nih, jenis bahaya dan jenis pekerjaannya, sehingga sarung tangan juga berbeda-beda. Kemudian dia harus nyaman digunakan, karena kalau dia tidak nyaman digunakan maka akan dilepas-lepas. Kemudian mencegah atas panas dan dingin, kemudian tahan sayatan dan tusukan dan aberasi ya. Ini juga tadi sama dengan APD lainnya. Kemudian dia harus lentur dan mudah dibersihkan. Karena kalau APD-nya, kalau sarung tangannya tidak lentur, maka dia akan menghalangi kita untuk bergerak atau menghalangi tangan kita untuk mendapatkan cenderung benar-benar tertentu ya. Kemudian mencegah paparan kimia dan papagen melalui darah. Jadi dia tidak boleh dapat ditemus oleh air. Sebenarnya sarung tangannya ini harus bisa tendang dari darah atau cairan tubuh. Karena itu dapat menularkan penyakit-penyakit tertentu. Kemudian sarung tangannya harus, sarung tangan kerja alat dari kulit atau tanfas. Boleh ya bahannya dari kulit atau tanfas. Kemudian sarung tangan kimia, sarung tangan tahan kimia atau cairan. Jadi jangan sampai nanti sarung tangannya malah bereaksi dengan zat-zat yang tersentuh. Jadi dia harus dipastikan adalah bahannya itu adalah bahan yang netral atau bahan yang tidak akan dapat bereaksi dengan bahan lainnya kerja-kerja baru penukar. Kemudian sarung tangan pemeriksaan medis ini misalnya kayak yang lagi dipakai bapak ibu yang penanggulangan bencana ini ya. Yang covid atau pandemi gitu ya. Jadi harus menggunakan sarung tangan yang selalu diganti. Jadi sarung tangannya sarung tangan karek atau latex ya. Jadi ditentukan bahayanya, ditentukan dengan pekerjaannya. Maka dari situ juga bisa ditentukan sarung tangan yang mau digunakan. Kemudian kebutuhan rinci dalam pemilihan dan penggunaan sarung tangan karek isolator bagi penggunaan pencegahan bahaya listrik. Karena asumsinya adalah karek tidak dapat menghantarkan listrik. Oke, selanjutnya adalah perlindungan kaki. Jadi digunakanlah sepatu safety untuk perlindungan kaki dengan tujuan untuk misalnya melindungi kaki dari pusukan benda tajam dan benda bergerigi. Yang mana kegiatannya misalnya ketika adanya penilaian kerusakan atau ketika adanya observasi kolokasi reruntuhan ya. Atau belusukan ke gorong-gorong dan lain-lain. Kemudian lahan tidak rata berbatu lucu yang berlungkur. Ini sama ya. Kemudian perkakas peralatan benda berguling atau runtuh. Jadi kita kan tidak pernah tahu ya di lokasi bencana itu apakah sisa-sisa bencana atau pening bangunan akibat bencana itu akan meluncur ketika diinjak atau akan runtuh ketika diinjak atau tidak atau bagaimana. Kan kita tidak tahu. Maka di guna kalah sepatu safety untuk melindungi agar kaki kita tidak terperosok atau kaki kita agar tidak terluka ya. Nah kemudian kegiatannya seperti pada logistik, pengadaan, atau penataan kos ya. Kemudian perkabalan atau komponen listrik terbuka. Ini juga sama dengan sarung tangan agar kita tidak tersetrum kaki kita oleh sistem listrik yang terbuka. Misalnya adalah material berbahaya atau mudah terbakar. Jadi supaya kaki kita tidak terkena bahan atau material yang mudah terbakar tersebut. Seperti saat mengisi BBM atau ketika memberikan minyak pada mesin-mesin yang ada di lokasi bencana. Jadi untuk kriteria yang sendiri, untuk KPD kaki ya, dia harus tahan tabusan benda tajam. Kemudian dia harus nyaman digunakan karena kalau tidak nyaman akan dilepas-lepas. Kemudian harus tahan benda tajam karena jadi bisa saja isi tuara paku ya. Jadi jangan sampai malah kita jadi korban ya. Ketusuk paku lalu karena penyakit tetanus misalnya. Sehingga malah kita bukannya meringankan beban orang, malah kita menambah beban orang. Kemudian alat dan mudah dibersihkan, tidak didisinfeksi. Jadi dia harus sepatu safety yang mudah dibersihkan dan mudah dilakukan disinfektan pada sepatu tersebut. Kemudian memberikan traksi yang aman pada permukaan icin atau tidak rata. Jadi dia harus pastikan bawahnya itu ada ulir-ulirnya ya, ada desainnya sehingga dia tidak mudah terpeleset kalau kita pakai sepatu itu. Kemudian memberikan penyangga engkel, jadi sepatunya harus agak tinggi ya, jadi harus ada haknya. Sebenarnya memenuhi perlindungan, benturan, dan kompresi sesuai dengan peraturan keterangan kerjaan. Jadi dia harus tahan tekanan ya. Jangan yang sepatu yang ketika ditekan sedikit sudah kena kaki atau sudah terasa sakit di kaki. Jangan ya, jadi sepatunya harus tebal dan harus tahan benturan ya. Jadi jangan sekali kepentok langsung luka kaki kita. Jadi harus kuat, harus tebal. Kemudian bisa dengan rencangan non-elektrik konditif untuk mencegah dari bahaya listrik. Ini juga sama dengan sarung tangan ya, jadi harus dipastikan bahwa dia juga tidak dapat mengandalkan harus listrik. Jangan sampai nanti menggunakan sepatu yang malah justru bikin kita kesetur. Nah, ini adalah salah satu contoh poster yang dibuat oleh Disaster Management Institute of Indonesia atau DMII yang bekerjasama dengan ACT ya, Aksi Cepat Tanggap. Nah, ini disampaikan di sini apa saja APD wajib yang ada di lokasi bencana dan apa alat pendukung di lapangan ya. Nah, jadi APD wajibnya tadi seperti yang saya sampaikan ada helm, kacamata, masker, sarung tangan, dan sepatu safety. Dan untuk APD pendukung yang lainnya ya, yang ada di lokasi bencana alam ini, ada seperti verse-A atau kotak P3K, lalu headlamp ya, atau lampu yang diletakkan di helm, yang di center kepala. Nah, kemudian peluit, kemudian ponco atau jas atau pelampung, kemudian botol minum, kemudian handy talkie, kemudian power bank, dan juga sleeping bank. Nah, kita ulas sedikit. Kalau first aid, ya seperti yang kita tahu ya, itu adalah kontak P3K, artinya dia akan digunakan untuk pertolongan pertama pada korban yang pertama yang dilakukan dalam keadaan luka. Sehingga dia tidak semakin parah lukanya, atau tidak tersebar, atau tidak terkebar dengan penyakit. Kemudian yang kedua, peluit digunakan untuk memberi kode atau memanggil tim saat di lokasi. Jadi, kita tidak mungkin berteriak ya, memanggil anggota lain, karena tentu di kondisinya pada bencana alam itu kita tidak tahu ya, si penolah disana ternyata fisik, sebetulnya mereka disana kita tidak bisa mendengar suara rekan kita, maka digunakanlah peluit untuk kode-kode bahwa kita menghubungi rekan kita. Jadi, itu lebih terdengar dibanding suara. Kemudian botol minum digunakan sebagai simpanan air, minum akan tidak kelelahan, karena suara lelawan harus bisa menjawab kesalahan tubuhnya. Nah, botol minum juga harus dibawa karena kita tidak tahu kapan kita hauskan. Jadi, kalau dia tidak ada disana, maka nantinya si petugas akan misal saja dehidrasi ya, karena kekurangan air, mungkin karena terlalu sibuk bekerja, sehingga keringatnya keluar, dan dia tidak ganti dengan minum ulang. Jadi, akhirnya terjadilah dehidrasi dan itu membahayakan dirinya, dan itu justru malah nantinya menambah hormat. Merepot-repotkan orang ya, justru bukannya membantu, malah menambah masalah. Kemudian powerbank digunakan sebagai cadangan baterai konsel agar komunikasi dengan video tetap berjalan dengan lancar. Jadi, mungkin dulu ada handy talkie atau wakil talkie yang tidak terlalu sering di-charge ya sebenarnya, dan kalau sekarang mungkin dengan handphone, yang mana dia penggunaan baterainya lebih boros karena ada penggunaan data seluler di sana, maka perlulah juga disediakan powerbank sebagai jaga-jaga agar kemungkinan handphone mati itu tidak ada saat menolong manusia atau saat bencana. Karena kita butuh. Kemudian headlamp atau lampu senter yang di kepala digunakan untuk membutuhkan bantuan pencahayaan. Misalnya, ketika kita masuk ke dalam puing-puing reruntuhan gedung, atau masuk ke dalam buah, atau masuk ke gorong-gorong bawah tanah yang gelap, yang tidak ada lampunya. Jadi, digunakanlah lampu senter yang ada di kepala. Kemudian handy talkie digunakan untuk memudahkan komunikasi dengan tim, karena seringkali jaringan seluler mati ketika ada bencana. Ketika gempa, tsunami, banjir, bandang, dan lain-lain. Biasanya lakulis, apa? Biasanya sinyal handphone bermasalah terkadang. Jadi, digunakanlah handy talkie sebagai salah satu media untuk komunikasi lokal di lokasi bencana tersebut. Kemudian sleeping bag yang digunakan untuk beristirahat di lokasi jika diperlukan, artinya kalau misalnya kita terpaksa harus tidur di lokasi bencana alam, maka setidaknya jangan kita menyebabkan penyakit baru dengan tidur di darah terbuka luar, ditidur di tanah, atau tidur dekat di rumput. Jadi, gunakanlah sleeping bag, sehingga kita tetap terlindung badannya dari suhu, atau dari serangga, atau dari benar-benar berbahaya, atau dari mana pun. Jadi, terlindung dengan menggunakan sleeping bag, sehingga kesehatan kita lebih terjamin dan resiko di jauh kanan. Nah, terakhir mengenai manajemen APD, atau manajemen alat pelindung diri. Jadi, bagaimana kita mengatur agar APD dapat selalu digunakan, dapat ready, dapat standby. Jadi, ini adalah beberapa contoh manajemennya. Yang pertama, harus ada identifikasi kebutuhan dan syarat APD. Jadi, kita sebagai orang yang akan turun, harus melakukan identifikasi kebutuhan. Jadi, apakah APD-APD tertentu dibutuhkan untuk kegiatan kita atau tidak. Terus, apakah APD-nya sudah sesuai syarat atau belum. Itu juga harus diperhatikan. Kemudian, pemilihan APD yang sesuai dengan jenis bahaya, dan kebutuhan atau penyamanan pemerintah atau buruk. Jadi, APD itu juga seperti yang di awal, setelah kita identifikasi kebutuhan, kita harus memilih APD-nya sesuai dengan kebutuhan, dan juga sesuai dengan jenis bahaya. Jadi, ketika kita ingin melakukan pertolongan pada korban gempa, yang ada di daerah desa, daerah daratan, jangan kita membawa APD pelampung, karena tidak ada gunanya di sana. Jadi, itu maksudnya. Pemilih APD yang cocok. Kemudian, pelatihan, artinya mungkin ada beberapa orang yang awam dengan menggunakan APD tersebut, maka melakukanlah pelatihan agar dia tahu cara menggunakannya, sehingga dia tidak merusak APD tersebut. Kemudian, penggunaan, perawatan, dan penyimpanan. Ini adalah upaya pengeliharaan pada APD yang dimiliki agar dia panjang umur dan tidak gampang rusak. Kemudian, penata laksanaan, pembuangan, atau pengusnahan. Nah, ini untuk APD yang misalnya sudah rusak dan tidak dapat digunakan lagi, atau APD yang sudah terinfeksi oleh bakteri dari virus, sehingga dia kalau digunakan lagi akan beresiko menularkan penyakit. Maka dia tidak digunakan lagi. Maka dia dibuang atau dibusnahkan. Kemudian, pembinaan. Jadi, dibina bagaimana penggunaanmu. Kemudian, inspeksi. Jadi, dicek apakah orang-orang yang bertugas ini sudah menggunakan APD-nya dengan baik dan benar dan sesuai pertentuan. Kemudian, antara ini adalah evaluasi dan pelaporan. Artinya, harus ada evaluasi dan pelaporan dari pihak manajerial yang mengeluarkan atau yang mengelola APD. Artinya, kalau misalnya ada rusak, harus disampaikan yang mana, rusak, berapa jumlahnya. Sehingga kalau bisa diperbaiki, diperbaiki. Atau kalau misalnya harus dibuji baru, maka dia harus diganti yang rusak itu. Karena kita tidak dapat menggunakan APD rusak untuk bekerja, karena itu dapat berbahaya dan memberikan risiko bahaya pada sekerja menggunakan alatnya. Oke, baiklah. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Anda semuanya dapat memahaminya dengan baik. Jadi, mahu-mahu bila saya bicarain terlalu cepat atau misalnya ada kesalahan kata dan kesalahan pengatikan. Selamat belajar. Dan saya akhiri, saya ucapkan terima kasih.